Pada waktu pertemuan antar Virgo dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah Bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami Antara permasalahan mereka berdua. Dan saya tegaskan, klien kami tidak merupakan orang ketiga Bukan pelakor seperti yang diberitakan, seperti yang dibikin di dalam pernyataan itu Bahwa ada pun perempuan lain, silahkan tanya Virgo, siapa sebenarnya? Tapi bukan klien kami. Tapi yang ditulis di dalam perjalanan itu adalah klien kami Makanya klien kami sekarang menjadi korban. Baik di sosial media, maupun pemerintahan-pemerintahan Sampai ke keluarganya. Termasuk ke pacarnya juga menjadi korban Ini harus diluruskan. Makanya kami kasih kesempatan 2x24 jam Kalau tidak kami akan melakukan tindakan hukum kepada Virgo dan istrinya Terkait pemberitaan ini Tapi sebelumnya Teten sendiri apa pernah kenal sama Virgo? Saya sudah sampaikan tadi, dia temenan Temannya Virgo. Tidak ada kaitan, tidak orang ketiga Oh memang tadi katanya bilang kenal ya sama Teten dan istrinya Virgo Maksudnya sempat menanyakan langsung kah mengenai postingannya Inna Terkait sampai akhirnya memosting, sempat memosting wajahnya Teten juga ya di Instagram Sempat menanyakan langsung bang sebelum akhirnya memberikan somasi terbuka? Saya sudah nanya itu tujuannya untuk apa Tapi dia juga jawabnya enggak tahu Saya juga enggak tahu penyebabnya apa buat dia memposting seperti itu di story-nya dia Komunikasinya bisa langsung lewat pesan singkat atau memang hanya lewat DM kan Teten? Cuma lewat WhatsApp aja untuk nanya ini kenapa, ini masalahnya apa Kenapa jadi aku yang dibawa-bawa di sisi? Jawaban dia cuma tidak tahu? Tidak tahu Bisa ditunjukin enggak kak bukti chatnya? Jangan bisa pak, sorry Intinya bukti, percakapan, segala macam Kita sudah menggunakan buktinya Pokoknya kalau dua kali berubah jalan Tidak ditanggapi somasi ini Dan tidak ada langkah dari pihak mereka Kita akan laporkan dua-duanya Bang ini kan tuduhannya serius banget Serius Ini fitnah Efeknya sampai ke keluarganya Sampai-sampai ke pacarnya juga Sampai ibunya juga diserang di sosial media sekarang Apakah sampai harus menutup akun Atau sampai akhirnya malu untuk keluar Sudah otomatis Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut Karena dianggap lakor Karena tidak ada Dia itu cuma berteman dengan Virgo Tidak ada hubungan seperti yang ditulis Di dalam perjanjian itu ya Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya Suami istri Itu kan sudah terlalu ya Maksudnya Ini tidak benar gitu loh Virgo sendiri Saya tidak mengerti apa motifnya seperti ini Coba ditanyakan aja Apa motifnya? Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam Kalau tidak kita akan memambil langkah hukum Tapi pun dulu tenten sendiri Apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang Sama Virgo saat itu? Ya karena Virgo menyatakan bahwa dia Di dalam surat-surat ini Tahun 2021 Tahun 2021 2021-2022 Sorry 2022 Agustus 2022 Karena Virgo yang bikin pernyataan ini Soal yang kabarnya ada aliran dana dari Virgo segala macam itu Itu nanti urusannya di pihak yang berwajib lah Kalau ini hampir lanjut Mbak Milana berarti Virgo sendiri bohong gitu bang Saat yang urusannya dia berhubungan badan sama Tendri bang? Dan pajakannya aja Gimana Tendri? Tidak ada hubungan badan antara saya dengan Virgo Kamu terakhir ketemu sama Virgo kapan Tendri? Kayaknya udah lama deh mbak Di cafe gitu Tapi bukan saya yang jadi pelapor Di cafe tujuannya apa ya? Ada yang kami bahas Kamu gak bisa ngasih teman Kerjaan kah atau memang sekedar Kerjaan juga Soal kerjaan juga Berarti saat itu hanya berdua aja ketemunya di cafe? Iya Hubungan pribadi sendiri mungkin saat ini gak ada dulu gitu seperti apa? Gak ada Hanya pertemanan dong? Dari zaman dulu? Iya hanya teman aja Ada upaya untuk menjelaskan klinara mungkin? Mungkin bisa kalau sama sih Sebelumnya gitu? Sebelumnya saya sudah mau bicara Cuman di hold dulu Disuruh diam dulu Seperti itu Makanya baru sekarang untuk klarifikasinya Kalau pacarnya imbasnya apa? Iya Ya sekarang juga Bang gedean dikit bang Miki di tengah bang? Iya Kameranya gini nih Saya gogerin Telefon ya Telefon Sekarang juga Apa pekerjaan saya kan juga Di bidang Bisa dibilang jatuhnya di bidang entertainment ya Sekarang juga Sekarang juga Sekarang mau mengajukan Untuk pekerjaan-pekerjaan itu Juga sekarang saya malu gitu Untuk ketemu orang juga Bahkan saya bisa dibilang saya udah gak keluar Dari sejak Dari sejak berita ini keluar Sampai ketemu keluarga-keluarga yang masih deket pun Sebenarnya saya malu sih Karena tuduhan-tuduhan fitnah ini semua Jadi bukan cuman saya aja gitu Bahkan sampai keluarga besar pun Itu semua Kena Bahkan teman-teman saya juga Mas bisa kenalin dulu mas Siapa mas? Saya Nama saya Dylan Sebagai? Sebagai pacarnya Kendri Oh iya Pacaran sama Kendri Kerja kapan? Sudah dari Desember Tahun? 2022 Artinya saat 2021 Belum ada 2021 kan Artinya belum pacaran dengan siapa pun Saya sama mantan saya pada saat itu Tapi ya pacar waktu itu Waktu ada isi ini Sempat nanya gak kebenaran Ke pacaran? Oh iya pasti dong Untuk mengkonfirmasi aja Walaupun saya cukup yakin Gak ada Kayak begitu Karena Dia juga Kalau misalkan ada apapun Itu pasti dia juga Pasti bilang ke saya Yang bikin penglihatin Ya karena percaya saja Dan juga memang ada Ada bukti betinya Kalau misalkan ternyata enggak Cuma kan itu gak bisa Di ekspos ke sini ya Oke apa lagi? Itu jawabannya cuma gak Gak tau aja Jawaban dari Inara cuma gak tau Cuma gak tau Singkat itu atau Saya nanya ke Virgon Dia cuma bilang saya juga gak tau Berarti bertanyanya ke Virgon Bukan ke Inara ya? Bukan Berkomunikasi dengan Inara Berarti tidak pernah mencoba Untuk berkomunikasi dengan Inara Karena kan tudingan Inara itu ke kamu Ngarahnya Pada saat itu kan memang saya Mau tanya langsung Tapi masih di hold Masih kayak Nanti aja dulu Dari pihaknya Virgon masih menahan Gak boleh dulu Tanya soal surat itu Kenapa namanya disebut? Iya saya tanya Terus dia bilang Ya nantilah Itu ada prosesnya Tapi yang jelas Kita sudah Bihaknya Kalian saya sudah menanyakan Yang masalah ke Virgon Tapi Dari pihak sana untuk menahan dulu Sampai hari ini pun masih disuruh Menahan sebenarnya Cuma Dari kita Karena beritanya sudah Memang Ceritanya sudah kemana-mana Sampai mengganggu Sudah sampai ke ibunya Ibunya juga diserang Makanya hari ini Kita tidak Pihak lain saya sudah tidak Mau menahan ini lagi Dia mau buka aja Seperti apa Tapi prosesnya secara hukum Makanya Kita kasih kesempatan Keduanya Untuk Minta maaf Dan atau untuk Menglarifikasi ini semua Dalam 2x24 jam Bang Virgon pernah menyatakan Bahwa ini selingkuhan Ya makanya Nanti kita buktikan Bisa buktikan aja Tapi pada saat Pembuatan ini pun Saya tidak ada Saya tidak tahu Yang nama saya salah Di sini pak Nama saya Andi Terfi Ajangani Saya bukan Austin Tahan pak Kalau foto yang Di dalam mobil Di dalam mobil itu Bukan saya Itu Widi Kera Maaf saya sebut namanya Itu sudah dikonfirmasi Sama pacarnya sendiri Itu bukan saya Terus saya dituduh Kekos bareng Saya tidak pernah Kekos bareng Dengan laki-laki Saya dituduh ke Kalimantan Saya tidak pernah Kesana Bang Selanjutnya apa Akan melaporkan ke polisi Ya intinya Kita kasih kesempatan Kita hari ini Somasi terbuka Dan kirim juga Somasi Ke kedua Pihak itu Untuk segera menanggapnya Dalam dua kalor Keputatian Kalau tidak Kita akan Lakukan Upaya komasok Perasaan lo bagaimana Ketika saat itu Dikasih bumu Agus Bum Awalnya saya masih Ya awalnya pasti marah Marah Tapi yang bikin saya Paling marah itu Begitu dia menyebut Nama ibu saya Sesuanya ibu saya Sampai diserang gitu Sampai tante saya Gak tau apa-apa Juga diserang gitu Sampai ada yang bilang Ibu saya mati Segala macem Dan dibilang Tidak bisa mendidik anaknya Kalian gak apa-apa Hujat saya Tapi tolong Jangan bobo ibu saya Jangan pernah bilang Ibu saya gak pernah Bisa mendidik saya Itu aja sih Lalu Dari keluarga sendiri Gimana nih saat itu Ya pasti sedih dong pak Namanya anaknya Dituduh-tuduh Seperti itu ya kan Apalagi ibu saya Dibilang tidak bisa mendidik anak Rasan orang tua mana Yang tidak sedih Begitu apalagi Tante saya yang di Belanda Tante saya yang di Papua Juga Facebooknya Sampai diserang Sama orang-orang Hati saya Kacau loh pak Sakitlah Melihat keluarga digituin Nah itu yang menentaskan Yang perkembangan Cuma berdua itu Pesan pekerjaan Atau membicarakan Sudah dijawab Sudah dijawab Sudah dijawab Hanya untuk mempertegas aja pak Ada beberapa hal yang Tidak bisa kita share juga Tapi kalau untuk Mungkin mediasi Atau somasi Kita bahas sama orang yang langsung Bisa kok Berarti Tante sendiri Siap sedia Waktu birgoan Minta ada curhat Atau apa ya Tidak siap sedia Kalau siap sedia Saya bisa ditelepon Kapan aja Nggak harus ketemu Tante sebelum Virgoan mengeluarkan video klarifikasi Virgoan sempat komunikasi Nggak sih Tidak sih Dari pihak manajemen aja Dibilang Dia mau bilang Mau keluarin klarifikasi Tapi belum kasih tau untuk apa Begitu udah keluar Baru dikirimkan linknya Udah Saya cuma baca Sebatas itu aja Itu yang klarifikasi Tidak ada menyebut nama Mereka kan Bahwa dengan kerendahan hati Kliennya sudah Meminta maaf Meminta maaf ke siapa Jelas dong Siapa yang dilukain disini Urusan rumah tangga dia Urusan rumah dia Jangan bawa orang lain Jadi berarti Berasa Klarifikasi Virgoan belum bisa Memberisikan nama kamu Dari masa ini Yang tidak ada Sebutkan namanya Belum dong pak Harus jelas dong Dengan siapa dia berbuat Ini dia berbuat Dengan siapa Orang lain yang dituduh Bayang keluarga orang Rusak Sampai ibunya diserang Pacarnya diserang Kemana-mana Efeknya Jelasin dong Yang jelas Ke siapa minta maafnya Enak banget Klarifikasi kayak gitu Dibilang udah Dengan kerendahan hati Kerendahnya Dari mana Jelas gitu Semuanya apa namanya Kalau gak kami yang buka Oke Udah nanti kita lihat Nanti proses hukumnya Seperti apa Pokoknya clear Saya kasih waktu 2x24 jam Kalau gak kita bawa Dengan hukum Kenapa kamu bisa mengambil sikap untuk Seperti ini Karena salah Salahnya itu di nama awal Selebihnya benar Nah terus kan ada postingan juga kan Story 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 Segala macem Jadi udah jelas lah karanya Posting foto Berdua Langsung mention di instagram Sampai nama ibu saya disebutin Foto ibu saya dibawa-bawa Menurut saya tuh udah kelewapan Dan dia juga bikin highlights Tentang pelakor di instagramnya Cuman kemarin ini udah di tag down ya Di tag down Tapi kita udah punya buktinya semua Saya cuman korban Dari perselisihan Antara Virgon dan Ina Yang saya pun tidak tahu Inti masalahnya apa Kemudian Saya juga ingin meminta maaf Kepada keluarga saya Dan keluarga pacar saya Yang sudah terbawa-bawa disini Dan juga instansi sekolah saya Dan klub taekwondo saya Sudah terseret-seret di masalah ini Saya berharap masalah ini bisa cepat selesai Terima kasih Oke Terima kasih bang